Identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau... Identitas pelaku membunuh diri di Mapolsek, Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat kini terungkap. Pelaku diketahui bernama Agus Sujarno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan Arabidana kasus terorisme yang baru bebas setahun yang lalu. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat konferensi pers pada Rabu Sian. Kapolri menyebut Agus Sujarno pernah terlibat kasus bom panci di Cicendo, Jawa Barat. Akibatnya, Agus mendekam di Lapas Nusa Kampangan selama 4 tahun. Dikutip dari Tribunews.com, ia baru dinyatakan bebas pada bulan September 2021 lalu. Listio mengatakan Agus termasuk mantan Arabidana yang sulit dilakukan deradikalisasi atau statusnya masih merah. Sehingga diperlukan upaya lebih untuk menyadarkannya dari pemahaman radikal. Lebih lanjut, Listio menuturkan olah TKP hingga saat ini masih terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mendalami kelompok yang diduga terafiliasi dengan Agus Sujarno. Sebelumnya, aksi bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember pada pukul 8 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Pelaku bom bunuh diri menerobos masuk ke tengah apel pagi dengan maksud melakukan penyerangan. Serangan bom bunuh diri mengakibatkan dua orang meninggal dunia, yakni pelaku bom bunuh diri dan seorang anggota polisi. Sementara tujuh orang lainnya mengalami luka-luka. Dari olah TKP inilah kemudian kita melakukan proses pencarian terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di TKP. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition, identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicindu. Dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu yang bersangkutan bebas. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.